Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Berjumpa kembali dengan channel youtube RifanFadrin.com Belajar dan berbagi bersama Teman-teman pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan Pembahasan soal ISPS In Erlangga Straight Point Series Matematika untuk siswa kelas 4 Oke pada Video ini kita bahas Latihan bab 2 Latihan 4 Di bab 2 Tentang menentukan hasil pembulatan bilangan Ada di buku Halaman 39 Baik teman-teman langsung saja Ke soal nomor 1 Perhatikan gambar berikut Panjang kuas Kira-kira titik-titik sentimeter Baiklah Teman-teman Untuk nomor 1 ini Yang perlu kita perhatikan adalah Kita Materinya adalah Pembulatan Kepuluhan Kemudian Pembulatan Kepuluhan Serta pembulatan ke Ribuan Terdekat Ya Jadi untuk nomor 1 ini Yang diminta Adalah Pembulatan ke puluhan Terdekat Ya Baik kita lihat Bahwa Di Nomor 1 ini Panjang kuas itu Kira-kira 17 cm Lebih sekian Ya Jadi kalau kita Bulatkan Kepuluhan terdekat Panjang kuasnya Itu menjadi 20 cm Ya Mengapa? Karena Satuannya adalah 7 7 ini Satuannya lebih dari 5 Ya Jadi 16 17 18 Dan 19 Itu kita Bulatkan ke 20 Ya Mulai dari 15 Kalau kurang dari 5 Kita bulatkan Ke bawah Menjadi 10 Misalnya Kalau panjang kuasnya Ini 12 Maka kita Bulatkan Menjadi 10 cm Nah Nomor 1 Karena Karena Panjang kuasnya Itu 17 Satuannya Lebih dari 5 Maka Panjang kuas Kita bulatkan Menjadi 20 cm Ya Baik Nomor 1 Jawabannya Panjang kuas Kira-kira Adalah 20 cm Bisa dipahami Ya Teman-teman Baik Lanjut Ke soal Nomor 2 Bulatkan Bilangan 58 Ke puluhan Terdekat Dengan Menggunakan Garis Bilangan Oke Kita Diminta Membulatkan Bilangan 58 Ke puluhan Terdekat Seperti inilah Jawabannya Ya Oke Kita Buat dulu Garis Bilangan Tidak Perlu Dari 0 Kita Cukup Dari 50 Tidak Apa-apa Ini 58 Ini berarti Posisinya Ada disini Ya Posisinya 58 Ini lebih Disini ya Nah Pembulatan Bilangan 58 Ke Puluhan Terdekat Itu Maka kita Lihat Satuannya Kalau Satuannya Lebih dari 5 Maka kita Bulatkan Ke Atas Ya Dan Dan Kalau Satuannya Kurang Dari 5 Kita Bulatkan Ke Bawah Nah Di Garis Bilangan Ini Pun Sudah Terlihat Dengan Jelas Bahwa 58 Ini Lebih Dekat Ke 60 Daripada Ke 50 Jadi 58 Lebih Dekat Ke 60 Maka Pembulatan 58 Ke Puluhan Terdekat Adalah 60 Ya Jawabannya Adalah 60 Dan Seperti Inilah Garis Bilangannya Lanjut Ya Ke Soal Nomor 3 Bulatkan Ke Puluhan Terdekat Kita Langsung Ke Ini Saja Ke Jawabannya Saja Kita Tidak Perlu Melihat Soalnya Untuk 3A 36 Bilangan 36 Ini Bila Kita Bulatkan Ke Puluhan Terdekat Kita Lihat Satuannya Ya Kalau Bulatkan Ke Puluhan Terdekat Maka Kita Lihat Satuannya Satuannya Kalau Lebih dari 5 Maka Kita Bulatkan Ke Atas Jadi 36 Kita Bulatkan Ke 40 Ya Karena Ini Satuannya Lebih dari 5 Baik Yang B 41 Kita Bulatkan Jadi 40 Mengapa Karena Satuannya Yaitu 1 Ini Kurang Dari 5 Maka Kita Hilangkan Ini Puluhannya Tetap Menjadi 40 Lanjut Untuk Yang 3C 55 Kita Bulatkan Ke Puluhan Terdekat Menjadi 60 Mengapa Kalau 5 Atau Lebih 5 6 7 8 9 Ini Kita Bulatkan Ke Atas Jadi Pembulatan 55 Ke Puluhan Terdekat Menjadi 60 Selanjutnya Untuk Soal Yang D Bulatkan Ke Puluhan Terdekat 127 Nah Ini Kita Lihat Satuannya Kalau Bulatkan Ke Puluhan Terdekat Maka Kita Lihat Satuannya Satuannya Adalah 7 Maka 7 Ini Lebih Dari 5 Maka Kita Bulatkan Ke Atas Jadi 130 Yang Ratusannya Biarkan Tetap 1 Intinya Kalau Puluhan Terdekat Maka Kita Lihat Satuannya Contoh Yang Lain Nomor 3E 164 164 Bulatkan Ke Puluhan Terdekat Maka Kita Lihat Satuannya Yaitu 4 4 Kurang Dari 5 Maka Kita Bulatkan Kebawah Menjadi 0 Menjadi 160 Lanjut 182 Kita Lihat Satuannya Satuannya Kurang Dari 5 Maka Kita Hilangkan Menjadi 0 182 Kita Bulatkan Menjadi 180 223 Kita Lihat Satuannya Satuannya Kurang Dari 5 Maka Kita Hilangkan Menjadi 0 223 Kita Bulatkan Menjadi 220 Begitu Lanjut Ke Soal Terakhir Nomor 3 249 Kita Bulatkan Menjadi 250 Karena Satuannya Yaitu 9 Lebih Dari 5 Maka Kita Bulatkan Ke Atas Baik Teman Teman Begitu Untuk Soal Nomor 3 Lanjut Ke Soal Nomor 4 Pembulatan Keratusan Terdekat Ini Sudah Saya Tulis Kalau Pembulatan Keratusan Terdekat Berarti Yang Kita Lihat Adalah Puluhannya Saya Kasih Keterangannya Pembulatan Keratusan Ini Berarti Lihat Puluhannya Lihat Puluhannya Kalau Yang Tadi Pembulatan Puluhan Lihat Satuannya Oke Ini Kalau Puluhan Ini Kita Lihat Satuannya Sekarang Kalau Ratusan Berarti Kita Lihat Puluhannya 124 Kita Bulatkan Menjadi 100 Kenapa Kita Lihat Puluhannya Puluhannya Adalah 2 Empat Kan Satuan Dua Puluhan Ratusannya Satu Puluhannya Kurang dari 5 Maka Kita Bulatkan Kebawah 124 Menjadi Serah 100 Begitu Ya Paham Ya Sekarang 275 Puluhannya Berapa Puluhannya 7 7 Lebih dari 5 Maka Kita Bulatkan Ke atas Ini Menjadi 300 Ya 550 Puluhannya Berapa 5 Berarti Kita Bulatkan Ke atas Menjadi 600 Ya Nah Begitu Ya Sekarang Ke Soal Yang D 1347 Ya Baik Ini Ada Soal Dalam Bentuk Ribuan Tetap Karena Karena Pembulatan Keratusan Tetap Kita Lihat Puluhannya Puluhannya Berapa 4 Ya Puluhannya 4 Kurang dari 5 Maka Kita Bulatan Kebawah Menjadi 1300 300 Ya Paham Ya Untuk Soal Yang E 2257 Sekali Lagi Kita Lihat Puluhannya Karena Kita Pembulatan Keratusan Terdekat Ya Puluhannya Adalah 5 Ya Kalau 5 Berarti Kita Bulatan Ke Atas Ya Menjadi 2300 Yang F 3495 Ya Puluhannya Berapa 9 Nah 9 itu Lebih Dari 5 Kita Bulatan Ke Atas Menjadi 3500 Ya Untuk Soal Yang G 3579 Kita Lihat Puluhannya Puluhannya 7 7 Lebih Dari 5 Maka Kita Bulatan Ke Atas Ya Menjadi 3600 Soal Terakhir Yang H 4129 Puluhannya Berapa 2 2 Kurang Dari 5 Maka Kita Bulatkan Ke Bawah Menjadi 4100 Ya Semoga Bisa Dipahami Teman-teman Ya Kita Lanjut Ke Soal Nomor 5 Sekarang Pembulatan Keribuan Terdekat Nah Kalau Keribuan Terdekat Maka Kita Lihat Ratusannya Ini Saya Kasih Keterangan Disini Lihat Ratusannya Ya Ratusannya Lebih dari 5 Atau Kurang dari 5 Oke Untuk Yang 5A 1925 Ratusannya Ratusannya 9 9 itu Lebih dari 5 Maka Kita Bulatan Ke Atas Menjadi Ribuannya Naik 1 Menjadi 2000 Oke Yang B 2430 Lihat Ratusannya Ratusannya 4 Kurang dari 5 Maka Ini Kita Bulatan Kebawah Menjadi 2000 2430 Kita Bulatan Menjadi 2000 Karena Ratusannya Kurang dari 5 Selanjutnya 4750 Kita Bulatan Menjadi 5000 Mengapa Karena Kita Lihat Ratusannya Lebih dari 5 Mudah Sekali Lanjut 9720 Ratusannya 7 7 lebih dari 5 Maka Kita Bulatkan Ke Atas Jadi 10 Ribu 9 Tambah 1 Kita Bulatan Ke Atas Selanjutnya 12 150 Ratusannya Adalah 1 1 Kurang dari 5 Jadi 12 150 Kita Bulatan Menjadi 12 ribu F 14 750 Kita Bulatkan Menjadi 15 Ribu Yang G 14 851 Kita Bulatkan Menjadi 15 Ribu Yang H 15 278 Kita Bulatkan Menjadi 15 Ribu Karena Satuannya Eh Maaf Karena Ratusannya Kurang dari 5 Ya Sehingga Kita Bulatan Kebawa Demikian Teman-teman Pembahasan Soal ISPS Langga Straight Point Series Matematika Untuk Latihan 4 Pada Bab 2 Yaitu Menentukan Hasil Pembulatan Bilangan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semuanya Saya Doakan Mudah-mudahan Teman-teman Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Dan Juga Hasil Belajar Yang Memuaskan Terima kasih Sudah Menyimak Dari Awal Sampai Akhir Mohon Maaf Apabila Banyak Sekali Kesalahan Kekeliruan Atau Mungkin Saya Terlalu Cepat Dalam Memberikan Penjelasan Atau Pembahasan Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh